Mengapa Kohimbara yang sebelumnya menggratiskan mengambil uang antar bank di ATM yang berbeda dengan bank penerbit tabungannya? Itu karena saya duga itu untuk mengedukasi, memberikan disinsentif justru kepada konsumennya untuk beralih ke layanan digital banking. Karena saat ini pun kalau kita amati gitu, transfer menggunakan online banking atau internet banking misalnya, itu justru lebih murah daripada kalau transfer datang langsung ke banknya atau lewat ATM. Jadi saya kira dalam beberapa waktu terakhir ini, itu kita lihat bank-bank bimbara, itu seperti BRI mengganti platform digitalnya menjadi primo, kemudian mandiri dengan mandiri living dan sebagainya. Itu saya kira investasi yang dilakukan itu ini kan harus segera dipakai begitu oleh konsumennya, sehingga mengenakan biaya untuk transaksi melalui ATM, itu mungkin bagian dari mengedukasi pasar agar beralih ke layanan digital. Apa juga termasuk? Dia berinvestasi banyak di platform digital, saya kira itu menghendaki agar konsumennya segera beralih ke situ. Menghendaki ada perpindahan gitu ya dari penggunaan ATM ke layanan digital. Beberapa hari yang lalu gitu, kita mendengar pengumuman dari bank BNI akan menuntuk tujuh puluhan dari kantor cabangnya. Saya kira itu salah satu bagian dari strategi BNI misalnya untuk kemudian lebih ke full digital begitu. Ya mungkin tidak full ya, tapi beralih ke situ. Kalau kita lihat dari generasi milenial misalnya, itu saya kira mereka sudah tidak lagi berbanking dengan cara yang lama. Mereka sudah menjadi nasabah dari layanan digital. Kemudian dari sisi inovasi produk, itu juga akan lebih memungkinkan gitu ya melalui platform digital. Kalau ATM itu kan ya menunya ya sudah sulit mungkin dikembangkan lagi. Tapi kalau platform digital itu kan bisa dihubungkan dengan macam-macam. Kita sekarang punya akun tabungan yang ada fitur, ada layanan digitalnya, itu kita bisa untuk investasi, kita bisa beli asuransi dari situ dan sebagainya dan sebagainya. Yang dulu itu enggak mungkin kalau itu dilayani lewat misalnya ATM atau lewat kantor cabang. Jadi, saya kira dalam beberapa...